Pada selasa 22 Oktober 2024, sirene serangan udara berbunyi diketahui. Rentetan rudal menghantam Tel Aviv saat Blinken berkunjung. Dikutip dari The Guardian, sirene serangan udara berbunyi dan ledakan terdengar di Tel Aviv setelah Hezbollah meluncurkan rudal yang menargetkan pinggiran kota. Militer Israel mengonfirmasi 20 roket ditembakkan dari Lebanon, ada 5 roket ditujukan ke Israel Tengah dan 15 roket ke utara. IDF melaporkan tidak ada korban sejauh ini, dengan roket pencegat dikerahkan untuk melawan serangan tersebut. Rentetan roket terjadi saat Blinken melakukan perjalanan ke Tel Aviv untuk kunjungannya yang ke-11 sejak konflik Gaza dimulai. Ia akan bertemu dengan Netanyahu untuk mendorong negosiasi gencatan senjata. Terima kasih telah menonton!